Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu permainan catur menarik dari turnamen PON Papua 2021 nomor catur standar tepatnya pada babak ketujuh yang melibatkan pertarungan antara Women Grandmaster Iren Karisma Sukandar yang menggunakan catur bawah hitam menghadapi perlawanan dari Women VD Master Retno Wijayati yang menggunakan catur bawah putih tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke permainan ya disini WFM Retno memulai permainan dengan Pion E4 dan dijawab Pion E5 oleh WGM Iren Kuda F3 dan Kuda C6 Gajah B5 memilih pembukaan Rui Lopez oleh WFM Retno dan dijawab dengan Kuda G menuju E7 oleh WGM Iren ini adalah variasi pertahanan Kozio di dalam pembukaan Rui Lopez Pion D4 mengajak pertukaran Pion di petak pusat yang jelas diterima ya Pion pukul Pion di petak D4 dan Kuda pukul Pion di D4 Pion A6 mengancam gajah putih Kuda pukul kuda di petak C6 dengan memanfaatkan tempo ancam menteri lalu kuda pukul kuda di petak C6 gajah pukul kuda di C6 lalu Pion B pukul C6 disini maksud dari WGM Iren adalah mengosongkan lajur B untuk memberikan ancaman langsung terhadap pertahanan set menteri dari putih rokada pendek oleh putih dan gajah E7 gajah E3 dan rokada pendek oleh hitam Pion C4 mencegah agar Pion WGM Iren tidak maju dua langkah ya maka Pion D6 kuda C3 semakin mempersolid penguasaan terhadap petak pusat oleh putih dengan dua Pion putih dan satu kuda putih sehingga balasannya adalah Pion F5 ini untuk mengurangi penguasaan ruang oleh putih karena Pion hitam ini wajib dipukul jika Pion hitam ini tidak dipukul maka Pion hitam ini bisa maju terus misalkan maju ke petak F4 dengan ancam gajah jika nanti gajah mundur maju lagi dan jelas akan merusak struktur Pion putih yang ada di atau yang ada melindungi rajanya oleh karena itu disini harus dimakan ya Pion pukul Pion di petak F5 dan gajah pukul Pion di F5 Pion A3 dan menteri E8 kuda E2 dan menteri F7 benteng C1 Pion C5 Pion B4 mengajak pertukuran Pion Pion pukul Pion di petak B4 lalu Pion pukul Pion di B4 Pion A5 terus mengajak pertukuran Pion yang diterima Pion pukul Pion di A5 lalu benteng pukul Pion di A5 kuda F4 dan gajah E4 pion F3 mengancam gajah dan gajah mundur ke C6 kuda D3 mereposisi posisi kuda putih ke tempat yang lebih baik lalu menteri F5 kuda B4 mengancam gajah dan gajah mundur ke A8 menteri B3 disini menteri putih menguasai petak diagonal A2 hingga G8 otomatis berada di satu petak diagonal dengan raja hitam dan karena disini ada ancaman cukup berbahaya setelah Pion memajukan satu langkah menjadi skak secara tidak langsung ya maka raja hitam pindah ke H8 kuda D5 disini sebenarnya posisi dari UFM Retno sangat kuat dan gajah mundur ke D8 benteng A1 mengajak pertukuran benteng benteng pukul benteng di petak A1 lalu benteng pukul benteng di A1 gajah C6 benteng A7 mengancam pion hitam dua kali baik oleh kuda maupun benteng putih dan pion H6 gajah D4 menteri G5 dan menteri E3 mengajak pertukuran menteri yang ditolak oleh WGM Iren menteri mundur ke G6 dan disinilah penyebab kekalahan dari WFM Retno disini WFM Retno terlalu berambisi untuk menggarpu menteri dan gajah namun ini adalah sebuah kesalahan ini adalah sebuah kesalahan walaupun tampaknya adalah bagus dengan kuda menuju E7 menggarpu menteri dan gajah namun ini kesalahan besar jelas gajah pukul kuda dan menteri pukul gajah dan disini pun sebenarnya setelah benteng ke F7 mengancam menteri disini mungkin menurut admin lebih baik menteri ke petak D8 untuk skak ya karena jika dengan demikian misalkan raja pindah maka putih punya waktu untuk menyelamatkan pion putih yang gratis ini misalkan dengan raja menuju F2 walaupun ini adalah situasi yang cukup ketar-ketir juga bagi putih karena raja putih harus maju membantu pertahanan namun memang karena tadi kuda ini dilepas maka rusaklah semua pertahanan dari UFM Retno jelas ya setelah benteng ke F7 justru menteri putih mundur dan disinilah gajah pukul pion sudah benar-benar mendominasi ada ancaman skakmat di petak G2 oleh karena itu benteng mundur dan pion C5 mengancam gajah lalu gajah C3 benteng B7 dan setelah oh iya disini benteng B7 kita lihat disini ada ancaman benteng menuju ke petak B1 mengancam menteri dan raja putih jelas disini sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh putih sehingga putih skak dan setelah raja pindah ke H7 maka tepat di posisi seperti ini UFM Retno memutuskan untuk menyerah karena jika pertandingan dilanjutkan maka jelas disini putih terpaksa harus menteri menuju petak F2 untuk melindungi agar tidak terkena skakmat tetapi ini percuma karena setelah benteng skak misalkan gajah menutup pukul saja ya benteng pukul gajah skak menteri pukul benteng dan menteri pukul pion skakmat atas kemenangan ini WGM Iren berhasil untuk terus menjaga peluangnya mendapatkan emas pon perdananya di turnamen ini oke menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel